Ini hamparan yang ada di depan ataupun di belakang saya ini adalah kondisi terkini kependurian kita, saking Gunung Perak. Yuk, mari berbagi rasa dan berbagi cara. Halo sahabat Duren. Saya sekarang lagi berada di kebun durian kita, Musangking, Gunung Perak. Jadi, sore ini saya akan keliling ya di kebun kita melihat kondisi tanaman di sore ini. Beginilah kondisinya di kebun. Durian Musangking, di kalas sore hari. Ini adalah kebun kita yang mana masih dalam tahap perawatan. Atau dalam tahap fase pegetatif, fase perawatan. Jadi, ini hamparan yang ada di depan ataupun di belakang saya ini adalah kondisi terkini kependurian kita, Musangking, Gunung Perak. Di kebun durian Musangking, Gunung Perak ini ada beberapa blok ya. Ada blok A, blok B, dan juga blok C. Dari beberapa blok itu, yang banyak tanamannya adalah blok B. Di blok B ini, kita menanam berbagai jenis. Sama juga di blok A, dan juga C, sama. Jenisnya beragam, tapi tiga kelompok besar. Yaitu Musangking, Oci, dan Kani. Nah, itu adalah jalan, jalan baru yang kita bentuk. Di mana apabila nanti kita memasuki masa-masa panen, jalan dari tengah kebun kita, kita alihkan melewati sisi luar kebun Musangking, Gunung Perak. Ini adalah kanal-kanal pembuangan, kanal-kanal pembuangan air. Nah, ini adalah rumput Arjispintoy. Ini rumput Arjispintoy yang sedang kita tanam. Jadi di sini, ukuran daripada durian yang kita tanam di sini sangat beragam. Beberapa memang kita ada penyisipan, ada penyulaman istilahnya terhadap durian yang sakit, ataupun bahkan ada yang mati. Jadi segera kita ganti, kita replace dengan yang baru. Ini kelihatan juga di depan sana, ya. Itu adalah pembangunan jalan baru. Ini suasananya. Suasana di kebun kita, kebun durian Musangking, Gunung Perak. Jadi saat di sore hari begini, biasanya para pekerja kita sudah pada pulang. Tapi untuk tenaga pengamanan, atau istilahnya centeng, masih keliling di beberapa titik. Nah, di depan saya kelihatan, ini adalah kondisi jalan yang sedang dibangun. Di mana apabila kita nanti memasuki masa panen, jalan inilah yang akan kita gunakan. Di belakang saya ini, pembangunannya sedang dilaksanakan. Termasuk ini ada pipa pembuangan air nantinya. Karena ini permukaan tanahnya itu bergelombang. Di mana ini adalah titik terendahnya. Sahabat Duren, ini adalah kondisi jalan baru di kebun kita. Di mana kita lakukan pembangunan jalan dan membuat jalan itu lebih landai agar bisa dilalui oleh kenderaan. Nanti ke depannya jalan ini akan kita manfaatkan jika sudah musim durian tiba. Jadi tidak ada lagi jalan dari tengah kebun. Di sisi jalan ini, nanti kita akan buat pagar ya. Pagar hidup. Pagar hidupnya itu berupa pohon pinang dan juga pohon salak. Nah, itu adalah buangan air. Karena ini termasuk titik terendah yang ada di blok B, kebun turian ke saking Gunung Perak. Di sini sudah kita pasang beberapa pilar-pilar untuk pagar. Nanti di sini akan kita pasang pagar ya. Berupa kawat berduri dan juga pohon. Seperti di depan sana, ini sudah ada pohon pinang dan juga beberapa bunga. Bunga air mata pengantin ataupun AMP untuk sumber nektar lebah. Karena juga nanti di sini akan kita pasang stup-stup lebah. Ini kondisinya. Sosana sore di kebun Musangking, Gunung Perak. Sahabat durian, terima kasih sudah menonton. Melihat kondisi sore hari di kebun durian Musangking, Gunung Perak. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. See you. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax